Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambahkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Terancam bangkrut, media Australia membongkar kebuburakan pengelolaan keuangan Timur Leste. Media tersebut mengungkapkan pengelolaan keuangan Timur Leste besar pasak daripada tiang, artinya pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Padahal bangunan fisik yang dibiayai uang rakyat negara itu banyak yang mubazir. Tidak heran jika negara kecil bekas provinsi ke-27 Indonesia itu terancam bangkrut. Padahal sejak awal memisahkan diri, Timur Leste begitu percaya diri bisa tumbuh menjadi negara makmur karena memiliki potensi minyak bumi yang cukup besar. Akan tetapi, pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan membuat negara itu terancam bangkrut, karena pemerintahan negaranya membelanjakan uang negara lebih besar pasak daripada tiang. Media Australia membongkar kebuburakan pemerintahan Timur Leste dalam mengelola keuangan mereka. Salah satunya adalah beberapa pembangunan yang dinilai mubazir. Hal itu bahkan membuat media Australia tersebut keheranan dengan negara kecil tersebut, yang dengan mudahnya membelanjakan uang negara. Pada 2019, media ABC News menyoroti pembangunan Bandara Internasional Timur Leste yang dibuka sejak tahun 2017. Bandara itu dibangun dengan biaya sekitar 120 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ya, kedengerannya mungkin bagus memiliki bandara bertaraf internasional untuk negara kecil sekelas Timur Leste. Tetapi miris, bandara itu hanya memiliki satu jadwal penerbangan dalam sehari. Hal itu pun berlangsung sejak tahun 2017. Jumlah penumpangnya pun hanya kisaran belasan orang. Dan pemandangan sepi sunyi adalah hal umum di bandara itu. Ruang tunggu yang kosong, meja check-in yang tidak ada staff, mesin sinar X, dan imigrasi yang dimatikan. Kami tidak yakin apa yang ada di dalam benak pemerintah ketika mereka membangunnya. Jelas Akademisi RMIT James Kambari, otoritas di Timur Leste. Bahkan beberapa orang bertanya-tanya mengapa bandara itu dibangun. Padahal ada banyak hal yang lebih menguntungkan untuk membelanjakan uang. Tapi ini bukan satu-satunya proyek pembangunan yang bikin media Australia itu geleng-geleng kepala. Hampir satu meter jauhnya dari bandara itu, ada proyek super pembangunan jalan yang dibangun oleh konsorsium China. Nilainya tak main-main. Sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Jalan raya sepanjang 33 km itu menghubungkan suai ke jalan tanah bergelombang yang mengarah ke desa kecil yang dikelilingi pertanian. Ketika musim hujan, jalan raya tersebut hampir tidak bisa digunakan. Tanah longsor besar-besaran di salah satu ujungnya, sepenuhnya memblokir jalan menuju timur pada Januari 2019. Lebih ironis lagi, ada lubang besar yang membuat lalu lintas yang ada mengumudi pada sisi yang salah. Baik bandara maupun jalan raya itu adalah proyek rugi yang dibangun dengan biaya besar. Totalnya mencapai 8,6 triliun rupiah. Meski demikian, Timur Leste percaya diri, dan menyebut bahwa proyek itu adalah kunci sukses untuk ekonomi jangka panjangnya. Kedua proyek infrastruktur tersebut adalah bagian dari proyek Tasimane yang dipimpin Shanana Gusmau. Sementara itu, pendapatan terbesar Timur Leste berasal dari ladang minyak, bayu undan yang makin hari makin mengering. Selain itu, mereka bertekad untuk membangun ladang minyaknya sendiri ketimbang bergantung pada royalti. Padahal semua itu akan membutuhkan biaya 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 239 triliun rupiah. Jumlahnya sama dengan anggaran tahunan untuk menutupi kesehatan, pendidikan, dan layanan penting lainnya. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!